Intro Sahabat Kompas.com Atribut Partai Demokrat dibakar Di depan kantor DPD Partai Demokrat di Kupang NTT Peristiwa itu terjadi pada Selasa 4 Januari 2022 Namun DPP Partai Demokrat menegaskan aksi tersebut bukan dilakukan oleh kader partainya Hal ini diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra usai menelusuri kejadian tersebut Herzaki mengklaim aksi itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba mengacaukan solidaritas internal Partai Demokrat di NTT Selain itu salah satu pelaku pembakaran itu diduga merupakan kader dari partai lain Namun pihak DPP Demokrat tak menjelaskan lebih rinci terkait pelaku tersebut Sementara Herzaki menyebut pihak DPP Partai Demokrat mendukung upaya kader di NTT yang telah melaporkan kasus itu kepada aparat setempat Sebelumnya aksi pembakaran atribut ini disebut dilakukan oleh simpatisan dan pendukung Jeffrey Riwukore Wali Kota Kupang Ia sebelumnya menjabat sebagai ketua DPD Demokrat NTT Masa kecewa dengan keputusan ketum partai Demokrat AHY yang memilih Leonardo Slelo sebagai ketua DPD Demokrat NTT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!